Jauh ini yang Bang Bili Lihat nih setelah desak Anies yang memang Pada akhirnya menjadi perhatian banget Baik orang-orang yang Mendukung Pak Anies ataupun yang enggak Pada akhirnya melihat bahwa oh ini memang Program yang patut diacungi jempol Karena sangat terbuka, nah sejauh ini Bang Bili Bagaimana Bang Bili melihat perkembangan program ini Sampai hari ini Iya, desak Anies ini Angkanya saya rupa pastinya, tapi lebih dari 10 kali sudah diselenggarakan di berbagai Macam kota dan kabupaten Dari Tema-tema yang umum sampai Di dua kali terakhir kita mulai Dengan tema yang spesifik dengan Melayan dan juga dengan petani Itu juga menunjukkan bahwa komitmen Kita bukan hanya menyediakan forum Terbuka, kita juga Spesifik peka Dan peduli terhadap isu-isu Yang dihadapi sektoral, kita menyebutnya Kalau di divisi misi kita Adalah 28 simpul Kesejahteraan, dua diantaranya Petani dan melayan Dan kalau kita melihat Trend desak Anies ini kan Ramai sekali diperbincangkan di media sosial Bahkan Drot Empreed Punya Mas Ismail Fahmi itu sudah melakukan riset Puncak percakapannya itu terjadi di 27 Desember 2023 Di mana total mention yang ada di satu sosial media saja Satu platform Twitter itu X itu sampai sebanyak 35 ribu Dan kita melihat juga dari sini kan menunjukkan beberapa hal Yang pertama Yang pertama ya bahwa hal-hal politik Atau keresahan-keresahan Kegelisahan yang ada di publik ini bukan lagi hal yang tabu Dan kalau kita berkaca kepada generasi D&D Millenial yang mereka perlu Forum-forum seperti ini untuk menyampaikan Bagasannya, kritiknya Bertanya kepada calon pemimpinnya Dan kemudian di Poses yang lain juga Kan acara-acara Desa Karis itu banyak dipotong-potong tuh Mbak Misalkan ngomong tentang Rohinya dipotong Ngomong tentang krisis iklim dan lain sebagainya Dan itu karena kekuatan sosial media kita melihat Bahwa kalau kita nonton panjang secara dua jam Mungkin kita keterbatasan secara waktu ya Tapi kalau kita melihat potongan-potongan itu Kita jelas tuh Bahkan potongan-potongan itu selingkari relate dengan kita Bahwa Pak Anies punya gagasan terhadap isu A, isu B Yang mungkin secara personal relate dengan kita Dan itu kita apresiasi juga sih Bahkan di setiap tempat itu Animonya sangat luar biasa Saya ingat saya ikut langsung hadir Ketika di Jakarta dan Pontianak Pontianak itu ya Kapasitas tempat yang disiapkan panitia Teman-teman penyelenggara itu 500 sit Tapi yang hadir sampai 300 Maaf, sampai 3.000 orang Jadi bahwa kita melihat Ternyata masyarakat kita itu tidak seapatis itu Terhadap politik Dan bahwa mereka justru ketika ada forum Ketika ada tempat untuk mereka berdiskusi tentang politik Yang mereka akan datang Dan segala jenis kategori ya Dari usia muda Kemudian dengan berbagai latar belakang pekerjaan Mereka ada dan itu menunjukkan Bahwa gagasan kita disambut baik oleh masyarakat Bang, arti yang terjadi Di area desak anis Yang kemudian diperluas Melalui sosmed tadi Seperti yang Bang Gili katakan Itu kan berarti Tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga Maupun biaya Bang Dan ada pengamat juga yang bilang Ini salah satu gebrakan juga di dunia politik Khususnya sebagai Bentuk kampanye model baru Dan mereka bilang yang kayak gini justru murah Bang Benar Bang, ini memang murah Karena pada akhirnya yang bergerak Justru publik sendiri Bang Betul, kalau hitungan murah atau mahal Itu kan relatif ya Kalau kita ngomong tentang penyelenggaraannya Tentu ada kos yang dikeluarkan Penyelenggaraan offline-nya ya Tapi untuk kempen yang kemudian berkembang secara organik Ataupun yang kita monetize sendiri Sosial media Tentu akan jauh lebih murah Dibanding kita harus pasang ads Harus pasang iklan Mengajak influencer sosial media Untuk mengkampanyekan apa yang jadi gagasan Amin Dan kita patut bersyukur bahwa Ya tanpa ada kekuatan finansial yang besar Kita mampu menggerakkan tren baru di sosial media Dan itu kan juga sudah terdukti Teruji dengan angka dan juga Riset dari berbagai organisasi Atau perseorangan yang saya sebuti awal Dan kita ini sih Sebagai contoh ini Misalkan kemarin kan kita ingat ada tren tentang gemol Dan ternyata Dronepred menganalisa Bahwa percakapan tentang desak amis aja Sudah bisa menggeser Menggeser percakapan tentang gemol Bahkan angkanya Dan kalau kita patut juga Kan gemol itu kan juga ada setup Ada skenario yang diciptakan dibaliknya Supaya tren itu naik Tapi kita klaim dari awal Bahwa percakapan desakan disini Muncul secara organik Didiskusikan oleh semua orang Semua jenis Lagam masyarakat dari influencer Rakyat biasa, anak muda Dan kita mengapresiasi itu Terima kasih sudah menonton!